Perhatian, perhatian, pintu studio tonight's show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Terus kalau aku ke Gala Premier, kan ketemu orang-orang yang produksi dulu. Bercandain tuh aku, mau dong kak, gitu kan. Tapi kamu bisa gak hafalin gini, gini, gini. Terus aku jawab, gak bisa kak, ada yang bisa, yang lebih gampang gak? Aku pikir dulu ya, pada gitu bilang. Gak lupa gak ada yang bisa. Gak lupa gak bisa. Gak lupa. Kembali kita dan show premiere. Terima kasih. Gak lupa. Gak lupa. Wah! Mainan lu sih. Berlebihan, berlebihan. Jangan lu sembuh jahat. Itu udah jahat. Udah, dari kemarin gak sembuh dia. Oh iya? Udah deh tuh. Lu tuh dia mau main sumo bebas. Sumo bebas gimana sih? Sumo bebas, gimana sama sumo bebas? Gue sumo nih gue bebas. Karena ada yang tarung bebas tuh ada tuh tarung bebas. Dia bebas, karena ini sumo tapi bebas gitu loh. Hah? Gak ngasal, ngasal bang. Itu namanya berantem. Eh, tetep pake-pake sumo. Ini bebas. Gak harus dibuletan. Emang lu tau peraturan sumo kayak gimana lu? Tau. Gimana? Gak boleh ini? Gak boleh lewat dari ini. Gak megang itu sumonya nih. Ya benar. Iya. Gak boleh lewati bulet. Gua kira sumo bebas tuh lu ke sumo terus bebas. Sumur tuh. Ke sumo, ke sumo. Itu pijit. Ke sana, kemana? Tempat itu, tempat pijit ya? Sumo ya? Gua juga gak tau. Takut, takut. Takut salah jawab. Gua pernah, pernah. Oh iya. Sumo ada tempat pijit. Gua gak tau. Nah gua kan sering kesono gue. Gua kan kerjaanku pijiter. Emang gak bersih. Emang tempat pijit apaan sih ke sumo tuh? Udah, 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 udah. Terus besok ada headlinenya. Vincent mengakui suka banget ke tempat pijit. Sumo. Hahaha. Lihatlah keliatannya boong tuh. Em kakup, eh apa. Gigi, gue punya kerendang. Eh apa. Kak lu apaan sih kak? Gue juga ada ini. Terus makan ayam bau, eh apa. Makan padang. Buat kalian yang pengen nonton tunai isu dari awal, bisa langsung nonton di netverse aja ya. Kasih ada yang gue tutupin. Tentang perasaan gue ke lo. Gita, lihat gue. Cinta memang kadang sulit diungkapkan. Terlebih lagi rasa sayang yang berubah menjadi cinta ke sahabat. Apakah persahabatan ini akan tetap kuat karena adanya cinta yang lebih? Sekarang bintang tamu kita kali ini adalah. Nah, tadi berhubungan tadi sama Sumo. Jepang. Tamu kita juga dari Jepang nih guys. Udah betah banget tinggal di Indonesia. Ini mantan Perdana Menteri Jepang. Ini dia tapi Haruka. Haruka. Orang Jepang yang betah sudah di Indonesia sekarang. Oh ini aku sendiri duduknya. Iya iya. Kan kamu bintang tamunya. Tidur aja juga gak apa-apa. Ruka bebas. Kamu udah betah banget di Indonesia ya. Bakal lebih betah daripada di Jepang sendiri. Iya. Kenapa sih? Kamu balik ke Jepang lagi? Oh enggak. Jepang cuma main doang? Iya. Benar ya gak boleh kembali ke Jepang ya. Nanti kita ke Jepang gak usah ikut ya. Jangan dong Kak itu main-main. Main syuting boleh. Dia maunya cuma main doang. Tapi kalau tinggal udah mainnya di Indonesia. Susah soalnya mahal. Tinggalnya juga mahal. Biaya hidupnya mahal. Iya betul. Kan keluarga masih disana. Sama aja keluarga minta duit mulu. Nanti kalau aku tinggal di Jepang. Nanti keluarganya minta duit terus. Kalau disini kan. Masih. Nanti aku sedikit-sedikit juga bisa gitu loh. Aku sibuk maaf ya. Gini-gitu sibuk aja gitu loh. Oh jadi alasannya gampang. Orang Jepang kulit juga ya? Orang Jepang kulit juga ya? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Jakety 48. Ini kamu EKB awalnya kan? Awalnya ya 14 tahun aku masuk EKB 48. Sampai berapa tahun tuh? Sampai 20 tahun baru ke JKT 48. Eh pengen tau dong prosesnya EKB gitu. Iya. Susah gak? Gampang. Eh orang tuh pasti berdarah-darah pengen masuk jadi anggota EKB. Berdarah-darah ngapain dulu kak dia berdarah-darah? Iya maksudnya sampe itu hanya istilah. Iya. Maksudnya bener gak sih kayak gitu? Pengen banget masuk ke EKB susah gitu. Susah gak? Maksudnya banyak peminatnya. Karena orang-orang sih bilang gitu. Nah kamu? Kalau aku matang waktu itu. Gimana caranya? Gimana? Kamu bisa kepikiran kamu? Ke audisi. Audisinya kayak pertama kayak ngobrol sama staffnya. Kedua nari. Ketiga nyanyi. Baru lulus gitu. Kamu udah bisa nyanyi bisa nari gak pada saat itu? Oh gak bisa. Lebih lulus. Lucu kan? Kenapa? Mungkin auranya kali ya. Mungkin mereka agak ini. Makanya lo ditransfer kesini. Enggak dong. Enggak dong. Gak gitu. Tapi dengan semudah itu lo diterima di EKB? Kalau aku sih iya. Emang ada yang susah kayak gimana ya? Katanya ada yang beberapa kali ikut audisi tetap gak lulus. Ada juga. Mungkin dia kurang apa gitu kali. Kamu baru pertama kali langsung lulus. Itu kenapa kepikiran? Kayaknya gue pengen ikut audisi deh gitu. Karena diajak sama teman-teman. Dan keluarganya juga ikut aja gitu. Itu kelas berapa? SMP kelas tiga. Oh berarti selesai disitu sekolah ya? Enggak dong. Oh lanjut itu? Iya pasti. Tetap sekolah? Iya sampai SMA. Bukannya dia di mesh atau di apa? Iya kayak ada tempatnya gitu. Masrama gitu. Trading gitu. Enggak. Boarding. Jadi mungkin udah diterangin dulu ya. EKB 48 juga. Iya. Jadi itu kayak JKT tapi di Jepangnya. Itu yang justru malah duluan ya daripada JKT ya. Nah disana sendiri di Jepang sendiri. Banyak gak sih anak-anak muda yang pengen banget masuk EKB? Banyak mungkin. Kok mungkin gak? Kalau lu setau lu gimana? Teman-teman sekitar kamu gimana? Maksudnya sehype apa sih EKB itu di Jepang? Karena EKB waktu aku yang jamang-jamangnya aku waktu EKB kan itu emang paling terkenal di Jepang. Idol group yang. Jadi mungkin orang-orang pengen disitu biar bisa idol yang terkenal. Tapi sebenarnya yang biasa aja gitu loh. Karena idea yang terkenal yang di EKB 48 itu kan di depan doang tuh. Yang misalnya kayak 16 member yang bawain single originalnya gitu. Nah tapi kan member kan lebih dari 16 tuh. Nah kamu termasuk yang 16 gak? Ada 48 kan. Lebih. Lebih banyak. Ganti-gantian yang di belakang. Ada 70, 80 gitu. Iya. Jadi ganti-ganti yang kan. Jadi sebenarnya gak semua jadi bisa yang terkenal. Ataupun semua gak mungkin bisa kayak ya bener-bener kayak idol banget gitu. Susah gitu loh. Tapi mungkin disitu bisa belajar juga. Belajar nari. Tetap dibayar walaupun gak. Iya. Mak itu awalnya bisa dari EKB kamu ditransfer ke Jakarta jadi masuk JKT tuh. Maksudnya apakah kamu sendiri atau yang lain juga beberapa orang? Aku tadi sendiri. Karena waktu aku 20 tahun itu konser di Indonesia. EKB 48 konser di Indonesia bareng sama JKT 48. Karena JKT 48 baru dibuatkan. Nah terus aku datang ke Indonesia. Kayaknya fans di Indonesia tuh kayak bener-bener semangat banget gitu loh. Meskipun aku di EKB gak begitu terkenal. Tapi banyak orang yang Indonesia tau aku gitu. Udah, udah first impressionnya pas dateng ke Indonesia kok gini ya gitu. Iya. Udah ngerasa kayak aku lebih terkenal disini deh. Iya kan. Jadi gitu. Jadi kamu ngerasa kayaknya aku lebih terkenal. Aku sih ya. Jadi kamu yang minta berarti. Iya. Terus kata mereka. Iya gak apa-apa nanti kalau mau pindah JKT 48. Mereka yang dibayarin pesawat. Oh oke. Jadi kamu yang mengajukan minta untuk pindah. Itu keluarga gimana pas kamu omong izin pindah. Aku pikir keluarga bakal sedih kan. Aku kasih tau nih keluarga. Aku mau ke Indonesia tuh. Berapa tau aku gak tau. Terus kata mereka. Oke. Dadah. Simple banget ya. Aku cuma kaget. Kok simple banget ya. Berkurang satu beban. Iya. Dadah gitu kan. Oh mau ikut gak? Aku beranggit ke awalnya. Ada yang mau ikut gak? Bareng misalnya kayak seminggu dua minggu. Disana gitu bareng sama aku. Oh enggak deh. Jauh. Jadi kamu bener-bener sendirian. Sendirian datang kesini. Berani juga kamu ya. Pasti ada culture shock juga. Pasti ada yang kayak rasa yang. Culture shocknya tuh awalnya tuh macet. Makanan sama lah ya. Nasi ya. Iya. Macet. Kamu biasa jalan lagi. Banjir. Tapi awal pertama aku liat banjir. Kayak. Tapi kan di Jepang juga ada banjir dong. Iya cuma aku baru pertama kali liat banjir. Bener-bener banjir gitu. Baru pertama kali liatnya di Indonesia kan. Terus. Merasain banjir juga. Wow gitu. Seneng. Terus kamu nyemplu gak? Oh enggak. Oh enggak. Aku kira kamu berenang gitu. Oke dong. Tapi aku liat kayak ada yang berenang. Ada yang main-main. Wow keren ya gitu. Itu banjir apa di Ancol sih sebenernya. Ada yang berenang segala gitu. Emang kamu waktu ke Indonesia umur berapa? 20. 20 tahun. Ya ampun. Sekarang berapa? 30. Kamu 30. Masih kecil ya. Masih muda ya. Masih keliatan nih. Padahal seangkatan sama gue ya. Padahal tapi keliatan kamu lebih muda. Iya. Iya keliatan lebih kecil. Eh tapi secara duit. Nih ngomongin duit lah ya gak usah hitung nomina lah. Oke. Di EKB kan kamu. Ya menghasilkan juga kan. Ya betul. Bukan bayarannya yen juga gitu. Dibandingin sama di Indonesia gitu. Lebih banyakan disini. Secara pendapatan. Sekarang sih. Kalau sekarang ya. Ya. Aku sih lebih banyak disini. Penghasilannya. Soalnya bukan hanya nyanyi ya. Tapi main ini. Host juga. TV ini. Itu kan udah terkenal. Karena karirnya disana agak susah kan kata kamu kan. Ya susah banget. Karena muka kayak gini semua. Kalau disini gak jangan ada. Iya. Kalau disini iya beda gitu. Iya makanya. Eh tapi ini Haruka nih dari kecil tinggal sama neneknya sampai umur 14 tahun. Iya kan. Nenek kamu masih hidup gak sekarang? Hidup. Iya bukan hidup. Hidup. Kayak nanya ikan sapu-saku ya. Masih hidup. Hidup. Pernah diajak ke sini gak? Nah. Pernah mau ajak loh. Dia pengen cuman masih agak susah gitu. Bayi terakhir ketemu nenek kapan? Terakhir pas ada bareng kemarin aku pulang kampung. Oh pas liburan. Terakhir ketemu neneknya pas liburan. Kangen gak sama nenek? Hmm kangen sih. Bukan tuh nasio namanya. Mulai deh. Tidak. Kalau kita tidak bisa menghadirkan. Kita sambut langsung ini dia. Nenek Gayung. Iya. Gue tau ya dia pengen cuman nenek gayung ya. Nenek tapi tau dong. Kamu sekarang sukses di Indonesia. Iya tau. Dia happy. Pernah bilang sesuatu gak sama kamu apa? Enggak sih tapi dia bilang tetap semangat. Karena nenek mau pengen beli itu. Ini itu. Jadi semangat ya. Katanya nenek kamu minta beliin sarung tangan keeper ya. Neneknya itu dia. Masih sering main sama Tsubasa katanya. Masih sering main kucang. Kalau papa mama? Papa mama. Kalau papa aku masih kontek. Tapi kalau mama udah gak. Udah gak ya. Dari kecil suaranya. Udah gak pernah ketemu. Jadi kalau sama papa masih kontek kok sama. Kalau aku pulang ke Jepang makan barung juga iya. Oh tapi mama gak pernah ketemu lagi? Gak pernah ketemu lagi dari umur tiga. Iya iya. Jadi udah dirawat sama nenek dari umur tiga tahun. Nenek dari papa atau? Nenek dari papa. Nenek dari papa. Kamu tuh berapa bisa ada? Iya berapa bisa ada? Aku ada kakak aku, adek-adek. Berapa nenek semua tuh? Kamu nenek semua tuh? Iya. Itu nenek kamu gak terbebani dengan dititipin semuanya gitu? Makanya dia pergi di dada. Tapi nenek sekarang seneng loh. Ya iyalah. Anak-anak semua kerja. Jadi dia kalau di rumah juga ada yang beliin apa. Semuanya udah pada kerja jadi adek-ade kamu sama kakak kamu juga ya. Kota apa kamu Haruka? Tokyo. Anak kota. Mahal ya Tokyo tuh. Tokyo tuh paling mahal. Berarti kamu udah afal pelosok-pelosok Tokyo ya? Udah tau semua? Enggak. Karena kan disana kan banyak yang gak bisa bahasa Inggris kan? Iya. Kita kalau nanya apa itu pasti susah gitu. Iya. Apalagi juga kalau misalnya huruf-hurufnya ada juga yang gak pakai bahasa Inggris. Tapi orang Jepang itu baik-baik loh. Iya gak sih? Dia gak bakal ngambil apa misalnya jatuh di jalan tuh gak bakal diambil. Iya. Itu kenapa sih Haruka kayak begitu? Apa didikan dari kecil kayak gitu ya? Dari kecil deh kayaknya. Nenek kamu juga gitu gak kakak kamu? Gitu. Gimana bilangnya? Maksudnya jangan ngambil punya orang lain atau gimana? Maksudnya emang gimana ya? Soalnya Haruka. Itu yang emang biasa gitu loh kalau di Jepang. Soalnya pengalaman kita. Pengalaman kita semua nih sangat-sangat di Jepang kalau liburan ke Jepang. Iya. Merasa aman. Orangnya baik-baik. Dari itu nanya nih. Nanya toilet dimana? Dia bukan cuma ditunjukin tapi dianterin sama dia. Oh iya? Itu baik banget. Emang hampir semuanya begitu. Iya kita sih begitu. Atau sama turis doang. Enggak tapi ya. Mungkin karena di Tokyo ya? Mungkin di tempat lain gak tau juga. Enggak juga kak. Enggak di semua kota. Tapi aku pasti tau juga kok aku juga pake Inggris tuh. Go straight gitu. Go straight. Enggak tapi apa didikan seperti apa? Pengen tau deh mese nenek kamu sendiri. Didikannya orang Jepang tuh seperti apa sih? Yang kamu inget banget yang mungkin perbedaan ajaran lah sama kita disini. Iya. Kalau mungkin gak tau sih kenapa ya. Kayak di Jepang tuh emang itunya udah biasa gitu loh. Maksudnya kayak harus baik sama orang atau. Tatanan kotanya juga udah teratur banget. Emang teratur banget gitu dari kecil. Jadi kita udah masuk SD kan sekolahnya kan bareng-bareng sama temen-temen. Itu juga udah pasti peraturnya kita pasti ikutin gitu. Meskipun anak kecil masih 6 tahun tetep ikut. Misalnya kalau ada buat waktu bersihin kelasnya bareng-bareng juga gitu. Itu sama lah kurang lebih sama. Iya. Kerajarannya emang gitu dan kalau gak ikut jadi bakal jelek sendiri gitu loh. Oh. Mikirnya gitu. Jadi kalau aku gak ikut aku yang jelek gitu. Tapi bener gak sih kamu maksudnya sekarang kan lebih. Aku lebih nyaman di Indonesia nih gitu kan. Terus ada survei kan yang bilang tingkat stress di Jepang. Karena pendidikan Jepang sama Korea tuh tinggi banget. Apalagi pendidikan dan pekerjaan. Kalau di Jepang kan emang kayak gitu emang serius banget ya. Jadi kayak misalnya aku salah. Aku yang merasa kayak aku yang jelek banget. Aku yang salah semua gitu. Meskipun aku yang bukan 100% salah. Tapi pemikilannya gitu. Gara-gara aku jadi semua beban. Gara-gara aku jadi semua jelek. Makanya kita sering dengar atau pejabat di Jepang apa mengandungkan diri. Karena dia ada budaya hara kiri dulu kan. Hara kiri. Dan gue punya pengalaman banget ini. Saking baiknya orang Jepang. Etopi ya? Yang ini yang nanya jalan. Gue nanya jalan. Ada bapak pulang kantor kali ya. Dia gak bisa bahasa Inggris. Gue nanya dia. Oh, can I speak? Akhirnya dia last dulu 3 bulan bahasa Inggris. Abis itu dia. Itu gue 3 bulan nunggu aja dia. Weh, weh, weh. Dia belajar dulu bahasa Inggris. Apa mungkin hal seperti itu terjadi? Wah, baik banget ini orang. Tapi kalau di Indonesia kan beda ya. Maksudnya orang nanya. Sono? Gitu. Enggak, banyak juga. Enggak juga gitu. Kalo gue. Kalo gue bertanya. Nih Karoli di mana? Gitu. Orang Indonesia baik kok. Iya baik, ramah-ramah juga. Tapi kalau kayak barang apa biasa hilang. Tapi kalau di Jepang, enggak. Temen gue ada duit 100 juta di tasnya ketinggalin di suatu tempat. Balik masih ada, gak bakal diambil. Iya sih. Itu kan orang Jepang juga percaya karma katanya. Iya. Dan kalau ada diajarinnya sih kalau ada orang yang jatuh atau gimana. Tapi bukan punya aku sendiri. Harus ke bawah aku polisi gitu. Ajarinnya gitu. Dan kayak gitu nanti dapat surat lah. Dapat penghargaannya kayak gitu-gitu. Dapat juga kitanya. Jadi bagus juga buat kita sendiri gitu loh. Iya. Gue handphone di Sibuya. Iya. Di Sibuya gue keluar dari apa tuh yang kereta bawah tanah ya. Keluar. Ada handphone jelas. Iphone itu. Terus gue liatin gini. Kok orang lewat-lewat aja. Lo pengen ngambil kan lo? Iya. Gue diemin dulu nih gue. Nongkrong dulu kan gue liatin gini. Orang-orang lewat. Terus dipinggirin gitu. Lah gue gimana sih? Iya siapa tau ada yang ambil gitu. Kalau di kita ya mungkin udah banyak yang ambil kan. Iya. Atau mungkin di ambil tapi di kantor polisi. Iya. Iya itu gue ngalamin banget. Tas lo kan juga ketinggalan tuh. Topi. Topi anak gue. Iya digantungin di pelambu merah ya? Iya. Iya. Gue udah jauh. Wah topinya hilang. Balik lagi. Topinya ditaruh kayak talase gitu. Ditaruh di situ. Tapi gak boleh di ambil tuh. Ditaruh di lampu merah. Gak boleh di ambil dulu karena nunggu hijau ya katanya. Tunggu, 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 tunggu. Green, 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 pers, green, pers. Kalau merah bahasa Inggrisnya apa? Eh bahasa Jepangnya? Aka. Ijo? Midori. Midori? Iya. Midori itu ijo? Iya. Oh berarti rasuara Midori itu ijo. Aka Midori. Midori. Kalau kuning? Kiiro. Kiiro. Aka Midori Kiiro. Gue tuh selalu suka dengan budaya. Gak tau selalu Jepang tuh gue tergila banget. Dari gue kecil sampai sekarang. Bahkan kalau gue negara yang gue suka banget itu adalah UK sama Jepang. Udah. Oh iya. Kenapa ya semua orang suka Jepang gitu. Orang Indonesia banyak banget kayak, aduh pengen ke Jepang. Aduh pengen ke Jepang. Dan orang Jepang suka banget sama Indonesia ya. Iya. Tapi kalau di bilang pengen ke Bali, pengen ke mana gitu. Banyak Indonesia juga sebenarnya banyak tempat yang cantik juga ya. Tapi Haruko kok pernah bilang katanya menurut Haruko orang Indonesia tuh kadang-kadang suka so asik. Itu so asiknya gimana? Orang Indonesia tuh kalau baru pertama kali ketemu langsung aja tanya umur tinggal di mana. Udah punya pacel belum? Aku mikir kayak kepo banget gitu lah. Awalnya ya. Aku kepo banget ya. Padahal kita baru pertama kali ketemu tanya umur dah. Tapi kalau umur kan gak boleh kalau cowok nanya ke cewek. Iya. Yang langsung ketemu. Cuma kan tinggal di mana? Aku mikir tinggal di mana emang harus sebut apa? Aku kasih tau yang tempat yang bukan aku tinggal apa gimana ya gitu. Oh iya iya iya. Aku suka nanya gitu. Masa basi ya? Kebiasaan Indonesia begitu ya. Iya gitu lah. Masa basi. Tinggalnya di mana? Di pasar minggu. Bisa kan jawabnya gitu. Bukan di apartemen ini lantai sedini. Gak hanya gitu. Iya daerahnya aja. Oh gitu ya. Tapi bukan pintaru? Gak, misalkan. Daerahnya aja Ruka gak usah alamat lengkap. Oh daerahnya aja ya? Jangan alamat lengkap. Rumah lo di mana? Di Bintaro. Rumah lo di mana? Di Menteng. Gitu. Gitu. Jalan haji. Bukan detail ya. Jangan detail. Apartemen ini kamar nomor satu nol. Gak apa gak gitu kan? Kuncinya ditaruh di bawah keset. Itu itu lebih kayak kalau saya boleh ini ya. Orang Indonesia itu lebih kayak 35 dah loh. Di Bintaro. Oh banyak tempat makanan enak tuh disitu tuh. Buat bahan obrolan. Iya. Buat biar panjang itu obrolan basa basi. Tapi pemikirannya Ruka gini ngapa dia pengen tau. Kasih tau gak ya. Tapi kalau sekarang udah mengerti jadi ya udah biasa lah. Maksudnya ya udahlah gitu. Tapi kalau di Jepang gak mungkin gitu. Kalau di Jepang biasanya obrolan awal apa? Basa basinya apa obrolan awal? Ngomong. Enggak jarang ngomong. Enggak jarang ngomong. Maksudnya. Kalau di Indonesia kan kalau ketemu sekali langsung kayak temenang gitu kan. Kalau di Jepang enggak gitu. Jadi beberapa kali ketemu baru kayak kita jadi temenang gitu. Iya gitu. Jadi kalau sekali syuting doa sama kita diem aja semua. Gitu. Kalau mulai tapping misalnya kalau mulai tapping barulah. Selasai. Oh gitu. Iya. That's why orang Indonesia jauh lebih ramah dibandingin orang-orang. Iya. Jadi mah diem-diem sendiri. Kalau my handphone. Gitu. Gitu. Iya. Berarti Haruko tuh udah 10 tahun yang tinggal di Indonesia. Iya. Lama ya gak kerasa ya. Lama ya aku juga gak kerasa. Di kereta juga kayaknya tuh ini banget ya. Orangnya tuh individualis. Maksudnya yang diem semua. Tapi kamu akhirnya. Bahkan nih apa. Masinisnya diajak ngobrol diem aja bro. Gak bisa. Dia kan gak bisa. Dia ketutupan emang ketutupan. Apa? Haruka. Kalau misalnya. Masinis loh. Tapi Haruko kan orang tadi. Bahkan Masinisnya katanya diajak ngobrol gitu. Eh bukan tuh gue tadi. Masinis. 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 Gak dapet gue. Dia mama sinis gitu. Iya. Masinis. Ini kan Haruko udah 10 tahun. Iya. Tadi kan Kadisu sempet bilang kan kalau orang Jepang tuh individualis lah tipenya. Nah Haruko sekarang ada perubahan karakter gak? Semenjak 10 tahun di Indonesia. Iya nih kayak Indonesia banget. Suka basa-basi gak sekarang kalau ketemu orang? Iya. Jadi kebawa ya. Apa kabar? Lagi sibuk apa? Tadi aja ketemu baru udah lama gak ketemu langsung. Basa-basi nya gitu. Ntar kita ke Jepang bareng ya. Gitu. Kan ada syuting bareng nanti. Iya. Emel lu ya? Iya. Nanti lu jadi tour guide kita disana lu. Iya. Iya. Gak mau. Woh. 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 Soalnya aku waktu itu sering banget sama JKT ke Jepang. Sumpah anak-anak bawal banget. Ini apa? Ini tuh isinya apa? Ini tuh isinya apa? Ini buat apa? Astaga apa? Aku bilang aja. Apa ya? Gak tau. Aku juga baru pertama kali liat. Apa ya? Kayaknya udah gak bisa baca aku juga. Gak ngerti ya? Dan sekarang katanya seleranya lebih ke cowok-cowok bukan cowok Jepang. Cowok Indonesia kamu lebih suka ya? Iya karena cowok Indonesia kan bawel sih bawel. Lebih keras ya cowok Indonesia itu ya? Apanya? Apa namanya? Apa pendirian? Iya bener-bener. Iya bener. Tapi cowok Indonesia lebih kayak baik maksudnya perhatian. Perhatian? Iya. Emang udah penempatan namanya Indonesia? Ada deh. Nah ini termasuk kepo ya? Ini basa-basi sebetulnya. Iya. Gak begitu pengen tau tapi pengen sih. Gitu. Berarti kamu pernah pacaran sama orang Jepang juga? Orang Jepang. Mungkin deket kali ya kenal teman-teman baik sama cowok Jepang. Dan lebih nyaman sama orang Indonesia. Iya soalnya aku liat teman-teman yang punya pacar cowoknya banyak semua. Ya kalo jahat ngapain? Ya kalo jahat aja jangan dipacar. Eh Haruka terakhir lo kesini tanyain tipe lo. Tipe lo mau Jepang mau Indonesia bebas. Yang penting kaya. Yang penting kaya. Yang penting kaya lo tipe. Udah sempet deketin cowok kaya belum? Belum dapet. Nih buat cowok-cowok kaya. Oke Bang Hotman Faris tolong kaya. Mungkin gak dapet NZ Haruka bisa dicoba. Kamu main main ke atlas lah. Kamu sekarang makanan pun sukanya. Ini gue rasa orang Indonesia doang yang makan gini. Ada jeruan. Iya jeruan. Kikil. Otak. Babat. Babat. Kamu suka? Suka banget. Kamu suka aku aja gak suka lo. Iya enak tau. Di Jepang itu jeruan dibuang ya? Ada yang makan ada yang enggak. Tapi kalo di Jepang mungkin keliatan lebih bersih kali ya. Kalo disini kan bentukannya itu kan. Iya. Ya babat kaya handuk. Ini enak tau apalagi digoreng. Enak banget. Enak banget. Gue gak suka. Oh my god. Itu kan dibentuknya enak. Coba dulu yang enak. Batu belum pernah dapet yang enak. Gue udah. Gue ngeliatnya udah males. Nasi goreng babat juga enak. Aduh enak banget. Nasi goreng babat juga enak. Ada babat yang. Kikil capa hijau juga enak. Enak banget. Babat yang putih tau gak ada juga kan. Oh iya. Babatnya warna putih enak banget. Iya mau. Babat putih. Ada-ada babat putih gue pernah liat. Ada yang dibasok. Ada. Ada. Oh iya. Ya kan babat putih enak. Ada babat kosong-kosong tuh masih itu. Babat. 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 Haruko tuh lagi sibuk apa sih? Sekarang lebih ke bidang apa? Sibuk ya syuting. Maksudnya syutingnya tuh kayak apakah kamu mau. Masih acara reguler sekarang? Iya. TV show berarti ya. Sama. NeTV. Oh sama Ne. Iya. Terus ada Youtube juga. Ada macem-macem. Haruko gak mau main film. Pengen. 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 Aku tuh pengen. Aku dari dulu bilang. Terus kalo aku ke Gala Premier. Kan ketemu orang-orang yang perlu disertemu. Bercandain tuh aku. Mau dong kak gitu kan. Tapi kamu bisa gak hafalin gini-gini. Terus aku jawab gak bisa kak. Ada yang bisa yang lebih gampang gak. Aku pikir dulu ya pada gitu bilang. Gak lu. Gak lu. Gak lu. Gak lu. Oh pirannya bisa gitu. Bisa aja dulu. Bisa aja dulu. Takkan tinggal dicoba. Tapi kamu nanti pas itu syuting gak bisa. Kamu belajar. Belajar. Tuh sekarang bilang kamu bisa tuh. Bisa. Kalau ada adegan meseran-meseran. Ciuman gitu kamu mau gak? Oh enggak. Loh gimana sih? Aku maunya yang film horror. Kalau enggak film yang. Berarti kamu jadi hantunya gitu. Iya boleh boleh boleh. Iya horror ciuman sama setan. Mana? Setan ciuman. Karena itu kalau film horror tuh enak. Kalau jadi setan kan cuma hahe-hahe gitu. Gak panis klip lah intinya. Lo mendingan gak usah main film horror begitu. Jadi manusia silver aja aneh-aneh. Aku pengen tau. Dia nanti sendiri hahe-hahe. Itu lagi gak rupa gak? Iya. Oke lah Ruka kalau gitu sukses ya. Buat kamu ya. Makasih. Semoga nyanyi kita kecepat ya. Ya kamu nyanyi lagi? Apa? Nyanyi-nyanyi lagi gak mau bikin album? Iya. Nyanyi. Enggak ah. Kenapa? Suara aku kurang bagus. Kamu nyanyi jadi penyanyi. Lagu Indonesia paling lo suka apa? 17 Agustus. Enggak apa-apa bagus. Indonesia banget ya. Jirayut aja hari kemerdekaan. Iya. Eh sama ya berarti yang menjirayut ya. Iya hari kemerdekaan. Dua-dua wajib. Ini berdua menjirayut sama-sama ini apa? Pengambil job orang Indonesia. Iya. Thank you ya? Iya. Thank you Haruka yang sukses ya. Thank you. Moga filmnya ya. Tuju filmnya ya. Iya doain ya. Cuma berdua-doakan JKT. Banyak orang kita cuma berdua. Iya doain ya. Dia gak mau. Ya semoga jadi lah nanti. All the best buat Haruka. Kita ketemu lagi nanti. Thank you buat my own music. Thank you all group. Salam ke teman-teman. nisya brengi. Salam ke teman-teman. Janja brengi. Jase jalan! Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Terima kasih.